Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Andi TV Lite mudah-mudahan kabar baik untuk teman-teman semuanya di mana-mana Anda berada yang baru menemukan channel Andi TV Lite silahkan untuk subscribe-nya dulu jangan lupa like, komentar, share tiga video-video di channel Andi TV Lite ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya oke, buat yang sedang beraktivitas semoga selamat beraktivitas dan mudah-mudahan tetap sehat selalu ya untuk teman-teman semuanya oke, dan juga sempatan siang hari ini kita akan coba untuk perbaiki sebuah TV apakah masih bisa diperbaiki atau tidak ini TV masalahnya kena putir ya teman-teman kita akan lihat untuk TV-nya dan selanjutnya lagi yang tidak sempat menonton videonya silahkan kunjungi di website saya di www.servicetvlite.com disitu banyak artikel tentang cara perbaikan atau memperbaiki sebuah TV Lite, LCD, dan lain sebagainya oke, buat teman-teman semuanya saya ucapkan selamat beraktivitas kita lihat untuk video hari ini cara memperbaiki TV LCD Lite Lite Samsung ya yang kerusakannya kena petir mudah-mudahan bisa ketolong oke, kita lihat TV-nya teman-teman semuanya inilah TV-nya seperti ini penampakannya Samsung Lite dengan tipe ini sudah saya bongkar ya teman-teman sudah saya bongkar ini tipenya berapa ini saya lihat di model belakangnya UA32N4001AK oke, kita lihat UA32N4001AK kita lihat selamatnya seperti ini mati total ya teman-teman jadi nanti kalau depannya bagus nanti bisa kalau asematiknya power supply-nya saja ini sudah sudah tidak ada dan kita cek disini ini tetangkan AC sudah masuk oh kita lihat teman-teman di sini ada yang pecah cepat lagi ini untuk version juga ada pecah ini kita lihat di sini ya terus kita cek dulu cc di bagian ini bagian transfer power supply nya kecek disini pakai buzzer saja ya apa shot atau tidak kita akan coba untuk mengganti transfer ini kita kemudian ini untuk drivernya kalau drivernya susah carinya kita akan coba modip dengan menggunakan sebuah str saja oke kita lepas dulu ini lepas dulu botnya kita pindah ke samping kita lanjut lagi untuk perbaikannya TV ya ini sudah saya coba menggunakan modul yang lain kita potongkan saja karena orangnya mintanya yang simple yang murah jadi kita potongkan saja kalau kita mau coba ganti pakai satu set dia tidak mau kita langsung cari solusi ini yang kepakai cuman travelnya saja kebetulan untuk bagian depannya walaupun petir dia masih bagus semangat ada trouble di DC ke DC nya disini jadi tidak masalah ya teman-teman jadi tegangan 12 volt dia membutuhkan tegangan 12 volt saja disini kita pergunakan ini untuk fat ya masih ada disini kita pakai kabel kita pergunakan travel saja untuk elko yang aslinya sudah sempat kita coba pasang ternyata ada induksinya jadi kita buang semuanya kita pakai yang ini kita coba melakukan channel Andi TV like silahkan untuk subscribe nya jangan lupa untuk like komentar share jika video-video di channel Andi TV ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke kita langsung solokan TV nya seperti ini lihat nyala kita tes power ya kedip Oke sudah menyala kelihatan menyala ya kita sudah cek di sini tuh teman-teman TV sudah bisa menyala tapi kita belum cek gambarnya ya kita coba kasih antena dulu biar enak modell kan seperti ini kalau yang main bootnya lumayan hampir enam ratusan ya baru jadi kita menghemat kita pergunakan barang yang masih bagus walaupun bekas ini saya pergunakan untuk power supply nya jadi kita perbagi atau kita suntik pakai enggak pakai kacun kalau pakai kacun biasanya lumayan risikonya cukup tinggi ya Oke kita coba belum ada prekuensi teman-teman kita lihat di sini terkeser kameranya belum ada frekuensi masih kosong masih kosong belum ada frekuensi kita akan coba mana ini sensornya tombol sensornya untuk Cik digital udah digital ya enggak ada transisi juga nggak ada kita coba kita coba nanti kita program dulu kenapa lah otomatis pakai manual saja dulu sekarang di analog cari otomatis analog ya kita program saluran cari ntar kita cari dulu 800 sudah ketinggalan jadi teman-teman semuanya kita kalau kena petir biasanya ada yang cukup patah harus ganti satu blok atau satu unit satu unit ya kita masih bisa akalin ternyata masih bisa cuman power supply dan desek-dose yang bermasalah jadi kita suntik pakai modul pakai IC PWM kecil mudah-mudahan TV nya enggak masalah ya awet ini permintaannya kemarin mau ganti satu blog enggak mau orangnya sekali lagi yang mau menemukan channel Andi TV Lite jangan lupa subscribe-nya dulu jangan lupa untuk like komentar share jika video-video di channel Andi TV Lite ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk kunjungi di website saya di www.service.tv.com disitu banyak artikel untuk teman-teman semuanya sebagai referensi cara perbaikan TV mudah-mudahan bermanfaat oke sambil menunggu scan kita skip dulu untuk videonya oke teman-teman semuanya di lanjut lagi itu tadi ya sudah saya scan kita cari nomor satu channel satu channel saja ini karena TV Samsung sudah digital ya nomor empat ya kita isi oke jadi sudah ada gambarnya oke mudah-mudahan di video kali ini ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya sudah selesai ya kita matikan dulu dia juga stay way tidak ada trouble kita nanti akan tambahkan untuk audio suaranya mudah-mudahan untuk audio suaranya juga tidak ikut bermasalah sekali lagi teman-teman semuanya ini cara cara saya ya kalau enggak enggak mau ribet ya enggak usah ditiru aja tinggal beli satu blok kalau untuk montir kalau orangnya mau ya tinggal beli satu blok aja jadi tidak ribet ini seperti ini pakai modul seperti ini ini cuman untuk menghemat saja jadi trafonya masih sama ya jadi untuk outputnya outputnya dia tidak bermasalah tegangan tetap stabil dia pakai otocoppler juga masih sama oke itu tadi cara perbaiki TV light Samsung kerusakan mati total ya benar-benar mudah-mudahan bermanfaat untuk pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar Insya Allah akan saya jawab terima kasih sampai jumpa ketemu lagi di video selanjutnya dan saya ucapkan selamat beraktifitas untuk teman-teman lainnya Terima kasih selamat sore selamat siang selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang semuanya